Hai di video kali ini gua akan membahas tentang sunscreen atau masih banyak orang juga bilangnya sunblock well sama aja sih screening blocking dari sinar ultraviolet dari matahari ternyata sunscreen ini fungsinya sangat-sangat-sangat penting stay tune Oke ngomongin soal penting sunscreen itu kenapa penting sih karena mungkin kamu udah tahu bahwa paparan sinar matahari itu ternyata ada yang baik ada yang buruk yang baik itu sebenarnya adalah untuk penyerapan vitamin D di dalam tubuh kita ya untuk tulang gigi dan lain-lain makanya dari bayi kita disuruh untuk dijemur jadi yang pertama melindungi kita dari paparan sinar ultraviolet yang kedua untuk teman-teman yang pake skincare itu mengandung antioksidan contohnya dan niacinamide feruluk acid vitamin C itu sangat krusial harus banget pakai sunscreen Kenapa karena nanti kalau karena pakai apa skincare yang barusan tadi gua sebut itu kulit itu menjadi akan lebih sensitif terhadap penyerapan sinar matahari apalagi untuk kalian yang kerjanya outdoor atau banyak keluar ya gitu terus yang ketiga juga untuk teman-teman yang punya flag di muka jadi kemarin itu gua pikir gua ini flag ya sampai ke dokter nanya tapi ternyata ini karena legok jadi kulit gua menggelap itu juga sangat penting banget untuk menggunakan si sunscreen ini lalu tadi gua menyebutkan sinar ultraviolet juga bisa jahat terhadap kulit memang jenis-jenis ultraviolet itu apa aja kita udah tahu UVA UVB dan ternyata ada UVC beda-bedanya apa Ultraviolet A itu adalah Ultraviolet yang paling jahat terhadap kulit kita karena dia penetrasinya karena dia lo apa namanya gelombang-gelombang sinarnya itu sangat panjang sehingga kalau dia menghit kulit kita itu dia masuk nggak cuman ke dalam lapisan kulit luar aja tapi masuk ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam nah UVA ini inilah kalau kita tidak blocking atau kita tidak antisipasi untuk tidak ngehit lebih dalam yang mengakibatkan kanker atau foto aging atau apa namanya penuaan dini atau kulit yang aging lah kulit yang apa kering penuaan seperti itu ini dia diakibatkan oleh UVA nah untuk UVB kamu tahu kalau kamu berenang ke pantai takut hitam dan pakai sunblock yang menyebabkan kulit kamu menjadi gelap kulit kamu menjadi bercak-bercak hitam atau yang tadi dibilang flag hitam dan kulit kamu menjadi burning atau iritasi kelebihan sinar matahari itu disebabkan oleh UVB satu lagi UVC mungkin ini enggak terlalu banyak diekspos karena pada kenyataan UVC ini ini enggak nyampe ke bumi jadi dia sinarnya paling pendek dari tiga itu dari dua itu sehingga sinar dia hanya sampai ke dalam permukaan atmosfer bumi dan dipantulkan sama ozon nah yang bahaya kalau lapisan ozon kita menipis sinar C itu UVC akan nyampe ke bumi makanya kita harus tetap-tetap ya jaga lingkungan hidup Oke Lalu gimana caranya kita untuk melindungi kulit kita dari UVA dan UVB kalau kamu pernah dengar yang namanya SPF kepanjangan dari sun protection factor itu adalah apa namanya elemen yang bisa membantu kita melindungi kulit kita dari sinar UVB alias kulitnya supaya enggak gosong alias supaya enggak terlalu tan dan makin eksotis alias enggak burning alias enggak apa namanya enggak flek-flek hitam itu perannya si SPV SPV ini seperti kita tahu ada mulai dari 20 and then 50 and then 80 and then 100 Nah itu juga kekuatan dalam menangkah berapa banyak atau berapa banyak dia menolak UVB masuk kedalam permukaan kulit kamu Nah kan tadi seperti yang gua bilang bahwa yang bahaya itu justru UVA kan karena dia masuk lebih dalam kedalam kulit dan mengakibatkan cancer atau foto aging terhadap kulit kita kalau UVA gimana dong cara pencegahannya pakai apa UVA itu dibantu dilindungi dengan yang namanya PA atau protection grade of UVA nah kalau misalkan SPF itu dibantu dengan nomor kayak SPF 30 SPF 50 80 100 nah kalau PA ini kodenya dengan tanda plus jadi plus ini ada jumlahnya ada yang satu ada yang dua dan tiga sampai sekarang maksimum ada yang empat jadi makin tinggi makin tinggi jumlah plus artinya dia makin protektif terhadap kekuatan sinar UVA dan menurut informasi untuk negara tropis seperti kita sebenarnya protection dengan PA plusnya ada dua dan plusnya ada tiga itu sudah cukup cuman sekarang lately kayaknya beberapa produsen skincare udah mengeluarkan PA yang plusnya ada empat oke ini honestly speaking ya kalau bisa tentang gue gue tuh sama sekali enggak enggak melihat fungsi sunscreen ini menjadi bagian penting dalam hidup gue bahkan dulu yang namanya pakai sunblock itu malesnya ya Allah naujubila minjalik males banget sumpah pun kalau dipakai itu juga karena harus berenang dan juga karena harus ke pantai dan dipakai cuma di muka doang lalu setelah gua tahu bahwa gua punya masalah sama kulit muka dan badan karena jenis kulit gua kering dan juga dehidrasi dan juga aging Komplit semuanya jadi gua mulai mencoba menambahkan satu rutinitas baru di dalam skincare gua yaitu endingnya pakai sunscreen selain gua kalau gua punya masalah kulit muka yang aging itu juga karena gue pakai produk antioksidan yang sudah dibilang ya sebelumnya bahwa untuk produk antioksidan wajib pakai sunscreen biar biar sunscreen biar sunscreen biar penyerapan kulitnya juga kulitnya juga tidak menjadi sensitif untuk menyerap sinar sinar matahari oke gimana infonya kira-kira apakah membantu kalian menambah ilmu untuk memilih sunscreen yang tepat nah kalau memang ternyata menurut kamu video ini bermanfaat jangan lupa di likes oke terus kalau ada pertanyaan maupun komen-komen taruh aja di box komen di bawah ini insya Allah nanti gua akan jawab kalau gua bisa mudah-mudahan gua bisa ya dan jangan lupa sekali lagi subscribe dan tombol lonceng ditekan oke see you in next video salam kulit sehat